Erick, 10 menit lalu, hacker curi rencana bisnis terpenting kita. Dia mau kamu yang pergi. Kalau tidak, dia jual rencana itu kesaingan. Aku ingin lihat sebenarnya nyali siapa yang begitu besar naik ke mobil. Adik! Aku dan adik pergi bermain sebentar ke rumah Chris. Pergilah, tapi kalian harus ingat aturan pertama keluarga kita. Aku tahu. Hal yang bisa diatasi sendiri, jangan merepotkan orang. Pergilah. Sampai jumpa, Mama. Kakak, apa Papa akan datang? Aku sudah meretas komputernya. Dia pasti akan datang. Setelah Papa mengakui kita, Mama tidak akan selelah ini lagi. Kalau begitu, kita tunggu Papa di sini. Iya. Pak Erick, kita sudah sampai. Dilihat dari data, dulunya tempat ini adalah tanah kosong. Lalu seorang dokter desa membelinya. Pak Erick, dialah orangnya. Kamu? Kamu? Wanita yang tidur bersamaku tujuh tahun yang lalu. Cantik, jangan kapur. Nah, tunggu aku dulu. Aku sudah diberi obat. Cari aku di Pantai Lebuh. Eric Rosley. Kenapa dia ada di sini? Jangan-jangan dia datang untuk merebut anak-anak dariku. Hei, siapa kamu? Lepaskan dia. Kamu yang meretas komputerku? Lepaskan aku. Mau proposalmu kembali. Cari aku di sini. Michael, kamu memang pembawa masalah untukku. Dimana proposal rencanaku? Serahkan. Lepaskan aku. Tidak boleh menindas mama. Jangan menindas mama. Jangan menindas mama. Papa, memukul wanita sendiri bukanlah pria sejati. Pak Erick, kedua anak ini sangat mirip denganmu. Dia bukan ayah mereka. Mama, mama bekerja terlalu keras untuk menjaga aku dan adik. Kedepannya biar dia yang menanggungnya. Kita bisa melakukan tes DNA. Aku yang meretas komputer papa. Aku melakukannya hanya agar papa mengetahui keberadaanku dan adik. Sudah ngapa kamu? Apa maumu? Karena mereka anakku, aku yang akan biayai. Jangan sampai dia membawa pergi anak-anak. Kembalikan anak-anakku. Aku yang melahirkan mereka, kenapa kamu yang biayai? Apa kamu bisa melahirkan mereka tanpa aku? Michelle! Michael! Michelle! Mama! Adik, jangan menangis. Mama pasti akan datang mencari kita. Percayalah pada mama. Kembalikan Michael dan Michelle padaku. Kembalikan Michael dan Michelle padaku. Mau anak? Boleh saja. Kamu tahu tempatku. Michael! Michelle! Michael! Michelle! Tuan, kalian sudah pulang. Tuan muda dan nona, mari-mari. Wah, keren sekali. Kalau suka, mainlah. Ini disiapkan khusus untuk kalian. Siapa nama mama kalian? Yang benar saja, anak pun sudah lahir. Siapa namanya pun tidak tahu. Sofia Liman. Namanya Sofia, nama keluarganya Liman. Michelle, mama akan segera datang mencarimu. Kamu jangan sedih, ya? Au! Michael, kamu yang mencuri proposalku. Sistem keamananmu sangat payah. Selesai. Aku sudah meningkatkan sistem keamananmu. Tuan muda, kamu sungguh berbakat. Papa, aku melakukannya karena terlalu kangen hari ini. Papa, jangan menyalahkanku, ya. Papa, aku juga kangen. Kelak, aku akan menjaga kalian dengan baik. Mau anak, boleh saja. Kamu tahu tempatku. Bu Sofia, jangan terlalu khawatir. Dengan cerdasnya Michael dan tenaga Michelle, mereka tak akan rugi. Ini salah, Michael. Paling tidak dia harus diskusi denganku. Dia bobol komputer orang. Itu artinya undang musuh. Dia juga sudah pernah mendiskusikannya denganmu. Kamu tidak setuju mereka pergi menemui ayah kandungnya sendiri? Aku pergi jemput anak-anak sekarang juga. Sofia, dia adalah Pak Eric. Dia sangat berkuasa. Bagaimana caranya kamu bisa merebut kembali anak-anak? Menculiknya. Kayaknya identitas Sofia sengaja dihapus seseorang. Data yang ada, dia tinggal sama dua anaknya. Penduduk desa sangat memercayainya karena dia menguasai ilmu medis. Tahun itu aku sengaja meninggalkan sebuah cincin. Dia malah tidak pernah datang mencariku. Hidupnya pasti menderita selama beberapa tahun ini. Nah, kapan kamu akan menikahi Ellen? Aku tidak akan menikahinya. Meski Ellen adalah anak yatim piatu, tapi aku sudah membiayainya selama 20 tahun lebih. Aku membimbingnya untuk menjadi menantu. Aku paling tahu kemampuan dan etikanya. Dia bisa menjadi istri baik yang paling cocok untukmu. Selain Ellen Rafael, aku tidak tahu wanita mana lagi yang pantas untukmu. Aku sudah punya pasangan. Besok ku pertemukan kalian. Menerobos masuk. Kamu mau di penjara? Aku hanya ingin menjemput anak-anakku. Aku sudah melakukan tes dena. Mereka memang anakmu? Lalu kenapa? Apa maksudmu? Aku sudah membuat surat nikah. Besok akan ada yang mengantarnya. Ini adalah kontrak nikah. Tanda tangan kalau kamu setuju. Kalau tidak, katakan persyaratanmu. Aku datang menjemput anak-anak. Bukan untuk menikah denganmu. Aku tidak berdiskusi denganmu, tapi memberitahumu. Kamu tidak mungkin bisa membawa pergi anak-anak. Jika tidak percaya, kamu coba saja. Aku... Aku pertimbangkan dulu. Kamu pertimbangkan saja. Tapi aku ingin kamu tahu, aku selalu mendapatkan apapun yang kuinginkan. Kenapa kamu mau mengorbankan pernikahanmu? Bagiku, ini bukan pengorbanan. Masalah anak-anak sudah tidak bisa ditutupi. Demi grup dan diriku sendiri, aku tidak ingin orang-orang merasa kehidupan pribadiku kacau. Lagi pula, kebetulan aku tidak membencimu. Aku bahkan tidak tahu kenapa aku sedikit merindukan aroma obat-obatan di tubuhmu. Tapi pernikahan tanpa cinta tidak akan bisa diikat dengan kontrak. Kamu diam-diam melahirkan anak, bahkan sudah menutupinya selama tujuh tahun. Bagaimana aku perhitungkan hal ini denganmu? Demi bisa menemui anak-anak, aku tidak boleh membuatnya marah. Pertama, harus pulang sebelum pukul tujuh malam. Kedua, harus terlihat saling mencintai di depan anak-anak. Ketiga, tidak boleh bermesraan dengan lawan jenis. Kenapa semuanya hanya mengikatku? Kamu bagaimana? Kamu bisa melakukannya? Aku bisa. Aku setuju. Michael, Michelle, Mama. Mama datang menemani kalian. Papa bilang kalian sudah menikah. Kelak kita berempat tidak akan berpisah lagi. Benarkah? Selama enam tahun ini, mereka selalu menantikan momen ini. Aku sudah berhutang banyak pada mereka. Benar, kita tidak akan berpisah lagi. Yeay! Mama akan tidur bersama kalian malam ini. Mama, pasti masih ada banyak hal yang ingin Mama dan Papa bicarakan. Sembarangan. Di sini tidak ada kasur lebih. Aku bawa Mama ke kamar Papa. Ada apa, Michael? Selamat malam, Papa Mama. Anak-anak yang membawaku kemari. Bukan aku yang ingin memelukmu. Di kontrak tertulis sangat jelas, terlihat saling mencintai di depan anak-anak. Tidur bersama hanya masalah waktu saja. Sejak hubungan satu malam itu, aku menghindarinya selama tujuh tahun. Sekarang aku berurusan lagi dengannya. Dia tidak menyukaiku. Pakai ini. Apa hebatnya kamu merebut anak-anak? Kalau berani, mari kita bergelahi. Kamu membawa banyak pengawal untuk menindas wanita lemah. Pria macam apa kamu? Aku tidak pernah memukul wanita. Lebih tidak akan memukul istri. Itu akan merusak moralku. Sedang apa kamu? Kamu jangan merasa ini tidak adil. Aku paling benci dibohongi. Kamu menutupi hal sebesar ini selama tujuh tahun dariku. Nyalimu cukup besar. Tidur. Tidurlah. Tidurlah. Lembut sekali. Nyaman sekali Hangat sekali Masih belum bangun, hari ini kamu temani aku ke satu tempat Baik Tuan, ini adalah suntik vitamin Anda hari ini Bagaimana jika anda makan sedikit? Tidak perlu, aku tidak bernapsu makan Siapa wanita ini? Ini adalah istriku, Sofia Liman Ini, luka bakar? Kamu biasanya menjauhi wanita, sudah berusia 35 tahun masih lajang Kapan kamu mengenal wanita ini, bahkan mau menikahinya? Berusia 35 tahun masih lajang, apakah dia gay? Apakah dia menikahiku untuk menutupi niat sebenarnya? Demi tidak menikahiku, kamu sembarangan menikahi wanita lain Aku menikahi Sofia bukan karena kamu Karena Sofia berasal dari keluarga kaya mana? Aku bukan dari keluarga kaya, aku berasal dari desa matahari Bukankah kamu hanya seorang wanita desa? Aku bukannya merendahkanmu, aku hanya kaget saja Sepertinya kamu sudah gila Aku tidak pernah mengizinkan wanita yang tidak punya jabatan ini masuk ke dalam keluarga Rusli Ellen orangnya baik, punya relasi luas Dia baru pulang dari luar negeri, sudah menerima undangan ulang tahun putri wali kota Dia barulah istri yang paling cocok untukmu Putri wali kota, apakah ulang tahun sahabatku, Sali Wijaya? Yang aku mau adalah seorang istri, bukan seorang rekan kerja Baby Shelly, jangan marah Nanti malah sakit Kamu sudah lihatlah, benar sangat berbakti Dia tahu aku suka dengan anggur merah Langsung pergi ke toko anggur peoni di pinggiran barat kota Itu adalah toko anggur terbaik di kota Wallace Sofia seorang wanita desa Mungkin dia bahkan tidak bisa membeli sebotol anggur merah Ternyata dia adalah pembeli-beli itu Hanya sebuah toko anggur yang kecil Dia tawar-menawar begitu lama denganku Aku akan menyayangi istriku Aku bisa membelikannya Menurutku dia adalah seorang pelakor Pak Ibu Shelly, aku paling benci dengan pelakor Saya menghormati Anda sebagai senior Tapi saya tidak akan membiarkan Anda memfitnah Sofia bukan pelakor, dia adalah istri sahku Dia adalah ibu dari anak-anakku Anak-anak? Setujuh tahun yang lalu, dia melahirkan sepasang anak untukku Tujuh tahun yang lalu, aku membuat Eric mabuk Eric meniduri wanita lain Apakah wanita itu adalah Sofia? Eric, bagaimana bisa kamu mengenal seorang wanita desa? Apakah dia sengaja menjebakmu? Bukankah ini cincin warisanmu yang hilang tujuh tahun lalu? Tujuh tahun yang lalu, aku sudah melamarnya Aku sudah melakukan tes DNA Meski begitu, dia tidak pantas untukmu Kelebihan Ellen tidak bisa dibandingi seorang wanita desa Mama adalah yang terbaik di dunia Kenapa kalian ke sini? Aku dan adik datang melindungi Mama Iya Mirip Sungguh mirip dengan Eric saat kecil Cepat kemari Biar nenek melihat kalian dengan baik Nenek Ya Bagus Bagus Eric Kamu ingin memberi sebuah keluarga untuk anak-anak Mama bisa memahaminya Tapi wanita ini tidak sepadan denganmu Dan tidak bisa mendidik anak dengan baik Cerahikan dia Dan nikahi Ellen Ellen akan menganggap mereka seperti anak kandungnya Menganggap anakku sebagai anak kandungnya? Kamu kira aku sudah mati? Iya Aku akan menganggap mereka sebagai anak kandungku Setelah aku berhasil menikah dengan Eric Barulah aku akan mengatasi dua anak ini Aku tidak akan menceraikannya Ayo pergi Sampai jumpa, Nick Kontrak sudah ditanda tangani Lebih baik kita berpisah saja Jalani hidup masing-masing Kalau ibumu tidak setuju Kamu adalah istri sahku Kedepannya jangan berkata seperti itu lagi Dia sungguh berusaha keras untuk menutupi keadaan Ellen, kamu tenang saja Hanya kamu yang bisa jadi menantu keluarga Rus Sofia, kamu tunggu saja Tidak ada yang bisa merbut hak milikku Memang wanita desa yang memalukan Apa enaknya makan, Mi? Bagaimana kamu bisa masuk? Kamu hanyalah alasan yang dipakai Eric Untuk menolak menikah denganku Jangan-jangan Kamu sungguh mengira wanita desa sepertimu Sungguh bisa menjadi wanita kaya Aku tidak tahu apa yang ada di pikiran Tapi aku tahu jelas pemikiran Eric Aku mendengarmu Eric itu tidak tertarik pada wanita Di dalam hatinya karir selalu yang nomor satu Lalu dia menikah denganmu hanya untuk melawan baby Shelly saja Dia hanya tidak mau menikah Kamu hanya seorang wanita desa Sama sekali tidak pantas untuknya Eric sudah menikah denganku, kamu bisa apa? Wanita sialan, kenapa tenaganya sebesar ini? Lepas, lepaskan aku Kamu tidak akan menang kalau berkelahi denganku Kamu memang wanita desa yang kasar Kemarin malam Eric sangat bersemangat Sampai pinggangku sakit Aku tidak bermain denganmu lagi Kamu! Salahku yang terlalu bersemangat Tidak seharusnya aku membuat pinggangmu sakit Eric Papa dia mengejek mama ya Tidak kok Jaga wanita-wanitamu itu Jangan biarkan dia mencariku Sangat merusak moodku Kalau tidak, aku juga bisa melanggar kontrak Selain urusan kerja Kamu tidak boleh datang ke sini lagi Eric Bu Ellen, silakan pergi Papa keren Ini penuh cinta dari mama untukmu Michael, ini bekas mama Baunya seperti obat Sama seperti aroma tubuhnya Eric, jangan dimakan Kamu bisa muntah Wanita jahat, apa maksudmu? Mamaku tidak taruh racun kok Tuhan sudah bisa makan Tuhan tidak muan lagi Sudah enakan Bagus sekali Akhirnya Anda sudah bisa makan Dan tak perlu suntik vitamin lagi Nyonya Anda sungguh penyelamat, Bapak Penyelamat apa? Pasti karena penyakit Eric Memang sudah sembuh Makanya bisa makan apapun itu Ini sarapan yang dibuat Kak Sus Untukku dan Adi Bapak, cobalah Ternyata memang cuma makanan yang ibu buat Yang bisa dimakan oleh Bapak Akhirnya Bapak menemukan wanita yang baik Tidak akan kubiarkan dia merusak hubungan ibu dan Bapak Nona Ellen, silakan pergi Eric Makan malam dengan anak wali kota malam ini Ayo kita pergi bersama Kamu tidak tahu alamatnya? Tahu Lalu kenapa harus pergi bersama? Aku sudah punya partner Eric Aku ini wakil presidir grup Rusli Sofia itu orang kampung Kalau Wakil presidir tidak perlu khawatir Hantar dia Silakan Pergi Mama ada acara apa hari ini? Kami boleh ikut enggak? Ibu Gaun anda sudah disiapkan Pilihlah Aku mau lihat seleramu Kamu yakin mau aku ikut? Kita kan cuma nikah kontrak Enggak apa-apa Kontrak itu hanya-hanya proses adaptasi Aku tidak suka pemaksaan Bagus sekali ucapinnya Bukan itu cuma Biar enggak ada yang tahu kamu gay Selera anda bagus sekali Gaun ini model terbaru buatan Emma Desainer terkenal di Paris Ini bukan model terbaru Ini model musim lalu Aku ada rapat darurat Aku akan ikut seorang untuk mengantarmu dulu Kamu sebut saja namaku Oke Halo Nona Di mana undangan anda? Aku enggak punya Tapi aku partner Eric Partner Pak Eric Berani sekali menghubung aku Aku baru lihat orang yang tidak takut mati Berani memakai nama Pak Eric Untuk berbohong disini Gimana kalau kamu tunggu Pak Eric dulu Baru masuk bersama? Mungkin saja di orang kampung Yang ingin masuk Lalu numpang makan dan minum Benar kata Jangan kira pakai gaun ini Kamu bisa menutupi status kampunganmu itu Datang ke acara Nona Sally Apa kamu pantas? Aku pantas atau tidak? Bukan kamu yang tentukan Masih sangat sombong Huelen ini adalah calon nyonya presdir Dia bahkan gak pernah ketemu wanita ini Kalau kamu berani membiarkannya masuk hati-hati kehilangan pekerjaan Nona silahkan pergi Tidak masalah Aku akan menunggunya Ini acara ulang tahun anak wali kota Bukan tempat penampungan pengemis Kalau dia menyinggung tamu VIP Nona kalau kamu tidak pergi Aku akan bertindak Siapa yang berani menentu wanitaku? Pak Eric Dia sungguh partner anda Pak Eric Maafkan saya Ini kesalahanku Nona mohon ampunannya Sudahlah Ini bertanggung jawab jadi menjegatku Ini undanganku Baiklah Aku ingat Kalau tidak ada undangan Tidak bisa masuk Nona dimana undanganmu? Dia asistenku Aku yang membawanya kesini Oh ternyata cuma asisten juga boleh masuk Tentu saja tidak Bu Ellen bantu aku Bukannya kamu teman putri wali kota Bantulah aku untuk masuk Bu Ellen Bu Ellen Kalau nonggak wadah undangan Maaf Lihat Pak Eric membawa wanita Hah? Siapa dia? Ini pertama kalinya Pak Eric bawa wanitanya ke acara Pertama kali bawa wanita Ternyata dia ada lagi Ternyata apa? Tidak berdekatan dengan wanita Tampaknya Nyonya Rusli harus berkenalan ulang denganku Wanita jalan ini semua mata tertuju padaku malam ini Pak Eric dia adalah Kuperkenalkan secara resmi Sofia Mulai hari ini dia adalah istri saku Selamat Pak Eric dan Bu Sofia tunggu serasi Serasi sekali Terima kasih semuanya Nona Sofia hari ini adalah ulang tahun Nona Sally Tapi kamu malah mencuri perhatian Bukankah tidak bagus? Nona Ellen Apa masalahmu jika aku mencuri perhatian? Aku adalah sahabat Nona Sally Tentu saja aku harus tegakkan keadilan untuknya Siapa kamu? Beraninya tegakkan keadilan untukku Sally Aku tidak dekat denganmu Panggil aku Nona Sally Sofia Kemarin kamu menolakku Tapi malah datang dengan suamimu Kamu memikirkan perasaanku tidak sih? Dia hanya anak kampung Kenapa bisa kenal denganmu? Sofia adalah sahabatku satu-satunya Bu Ellen Tolong bersikap sopan Mana mungkin? Duh kamu diam deh Kamu seperti hantu yang terus menghantuiku Memangnya aku tidak boleh sembunyi darimu? Boleh-boleh Asalkan kamu tidak meninggalkan aku Terserah Baik Sepertinya istriku ini menyimpan banyak rahasia Sally Sepertinya aku pernah lihat kalung ini Di pameran perhiasan di Milan Sepertinya Sepertinya ini karya terbaru Emma Tampaknya hanya ada satu di dunia Orang kaya pun gak bisa membelinya Benar Kenapa kalian suka? Kamu kenal Emma? Tidak Aku tidak bertanya pada Oh, grup Rusli ingin kerja sama dengan Emma Tapi dia sangat misterius Nona Sally, apa kamu kenal Emma? Aku tidak tahu dia di mana sekarang Ayo Sofia Kita makan makanan enak Iya Terima kasih hadiah ini Desainnya sangat bagus Baguslah kalau suka Kalungnya didesain Sofia Plagiat kelas kakap Apa kamu tahu kalau membuat perhiasan tiruan akan dipenjara berapa lama? Apa hubungannya denganku? Kalung yang kamu berikan untuk Sally sama Persis dengan desain Emma Apa kamu masih gak mau ngaku? Aku gak mungkin ketahuan kan? Kalung itu dibuat sangat rapi Kamu sangat berbakat Tapi sebagai nyonya Rusli Kamu tidak boleh plagiat lagi Kamu harus jaga nama baikmu Dari mana kamu lihat aku plagiat? Gimana kalau aku adalah Emma? Aku gak perlu bukti Dan juga jelaskan padamu Sebenarnya berapa banyak rahasiamu? Lebih baik kamu jujur padaku Jangan sampai aku yang selidiki Memangnya kamu belum selidiki? Kenapa hanya kamu yang boleh kenal Dan aku tidak Lebih baik jangan mengusikku Aku tidak sengaja Mesut Aku suami sahmu Melihat tubuhmu Adalah hakku Tidur di kamar anak-anak malam ini Ada apa Pak Erik menjeliko? Aku sudah selidiki Sophie Latar belakangnya aneh saking bersihnya Sebenarnya apa hubungannya dengan Emma? Aku sungguh gak tahu Meski kamu membunuhku Aku tetap akan menjawab Oh iya Aku sudah janjian untuk you Gak bisa berleha-leha lagi Aku duluan ya Pak Erik Menurutmu apa daya tarik ibu yang merupakan dokter desa biasa? Bahkan putri wali kota Juga bantu rahasiakan identitasnya Terus selidiki? Siap Mungkinkah mempertahankan Orang seperti ini adalah kesalahan? Aku paham Siap Erik mungkin sedang menyelidikimu Erik adalah presiden grup Rusli Dia gak mungkin biarkan orang yang gak dikenal tidur dengannya Biarkan dia selidiki Aku tidak berbuat kriminal Gak ada yang bisa diselidiki Ibu bahan obat yang anda inginkan Sudah menikah Pak Budi Aku dan Erik Sudah menikah Aku ingin cari tanya Tentang kondisi ibunya Dua satu tahun yang lalu Terjadi kebakaran di kediaman Rusli Ibunya Pak Erik terjebak di Kobarana Dan saat itu? Gak ada yang berani menerobos Beliau selamat karena Pak Erik Tiga puluh menit kemudian mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkannya Dua satu tahun yang lalu Saat itu Dia baru berusia empat belas tahun Buscheli Terluka parah Beberapa tahun ini Pita suaranya baru sembuh Fisiknya yang lemah Ditambah lagi traumanya Membuat emosinya jadi sangat aneh Karena ini juga dia bergantung pada Nona Ellen Yang selalu menemaninya Kalau begitu bagaimana hubungan Erik dengan ibunya? Hubungannya baik kalau tidak ngomongin penikahan Pak Erik sangat peduli dengan ibunya Karena dia juga sudah gak ada keluarga lain lagi Apa Anda tahu? Kenapa dia belum menikah? Orang seperti Pak Erik Sangat menjunjung hubungan keluarga Meski belum ada perasaan di antara kalian Tapi aku yakin Kalian bisa menjadi keluarga yang baik Dia gak pernah pacaran Memang gak paham soal perasaan Tapi dia pastinya adalah Pria baik yang bisa diandalkan Tapi aku hanya nikah kontrak dengannya Demi anak-anak Siapa kamu sebenarnya? Kamu harusnya percaya pada penilaian sendiri Aku ibunya anak-anak Tidak akan membahayakanmu Aku akan terus selidiki Terserah Terserah Tom, kenapa Erik dan Sofia bisa bersama? Mereka berdua dari dunia berbeda Aku tidak pernah tanya urusan pribadi Presdir Aku mencarimu sebagai teman Cinta ditentukan sama takdir Kamu bersama Presdir begitu lama Tapi dia tetap tidak ada perasaan Aku berterus terang saja Ini artinya kalian kurang berjodoh Semua orang berpikir Aku dan Erik diciptakan untuk bersama Aku hanya pergi dua tahun Aku gak terima fakta kalau dia sudah menikah Anda juga bilang barusan ini adalah fakta Karena itu fakta Cobalah untuk terima Aku akan menyingkirkan wanita ini dari sisi Erik Presdir, gawat Grup R.Alan barusan merilis sampel pergiatan baru Desain itu persis dengan desain rahasia yang kita rancang untuk putri Baik, aku mengerti Dasar wanita matrik kamu menghasut Michael untuk meretas sistem perusahaan dan mencuri desain Berapa banyak grup R.Alan membayarmu untuk melakukan ini pada anakmu Michael tidak mungkin melakukan ini Kamu menghasut anak-anak melakukan hal ilegal dan menyuruh dia melakukan ini Kalau kamu tetap berada di sisi anak Erik Akan sangat berbahaya Hei tugas, usir dia Keluar Lepaskan aku Siapa yang berani sentuh dia? Kenapa kamu masih saja melindungi dia? Awalnya dia meniru Emma lalu mencuri desain Apa kamu masih ingin melindunginya? Kenapa Bu Alan tidak jelaskan saja kenapa mematikan sistem pertahanan perusahaan? Aku gak melakukannya Lalu kenapa alamat IP yang mematikan sistem pertahanan berasal dari komputermu? Alan, istirahat dulu Demi merancang untuk putri, Anda sudah tidak tidur berhari-hari Sudah selesai Jangan biarkan siapapun masuk ke ruangan Aku tidak mau komputernya direpas lagi sampai desainnya hilang Bagaimanapun grup R.Alan sedang menghabiskan banyak uang untuk kerjasama ini Kamu mencurigai ku? Mana mungkin aku bocorkan kerja keras sendiri? Jadi siapa yang bocorkan? Linda Dia bersekongkol dengan grup R.Alan Tom sudah lapor polisi Tapi putri besok sudah sampai Kita harus bagaimana? Aku bisa kasih satu desain untuk kalian Beruntung kamu Kalau bukan karena kamu membantu bersihkan nama bayiku dan Michael Aku tidak akan membantumu Omong kosong Kamu hanya gadis desa tahu apa tentang desain Atas dasar apa kamu berpikir putri akan suka desainmu? Karena aku Emma Kamu bilang kamu Emma Mana buktinya? Desain ku adalah buktinya Tidak disangka Ibu Sofia adalah desainer legendaris Emma Kerjasama internasional kali ini semua berkat rancangan desain Ibu Sofia Sebenarnya desain Ibu Ellen juga cukup bagus Tapi putri lebih menyukai karyamu Oh tidak Ini semua hasil usaha bersama Aku akan traktir kalian sepulang kerja Baik Terima kasih Kamu sudah tahu kalau aku Emma Jadi tidak khawatir desainnya akan hilang Aku hanya ingin pastikan identitasmu saja Karena kamu tahu aku Emma Kamu seharusnya tahu Aku tidak akan kerja di perusahaan manapun Kamu adalah nyonya Rusli Kalau kamu mau gak perlu kerja Aku pergi jemput Michael dan Michelle dulu Harusnya mereka sudah pulang Dia barusan buat kamu jatuh Menurutmu? Untuk memberikan keadilan bagi saya dan memecatnya Dia sudah puluhan tahun bersama ibuku Grup juga sangat menghormatinya Ibuku sangat berharap padanya Baik Sampaikan salamku untuk putri Akhirnya masalah ini selesai Akhirnya ini mana bisa tidur nyenyak malam ini Sejak Sofia masuk ke keluarga kita Erik jadi jarang pulang ke rumahku Tidak tahu cara apa yang wanita itu pakai untuk memikat anakku Sebagai ucapan terima kasih Aku ajak kamu kencan besok Kencan? Aku bisa memenuhi keinginanmu selama aku bisa melakukannya Kamu sudah mengatakan itu pada berapa pria? Pria? Bukannya kamu gay? Siapa bilang? Tidak mendekati wanita Sudah kelima tahun masih lajang Kalau bukan gay Atau karena? Aku bukan gay Kamu mau coba? Maaf Aku salah paham Kalau begitu Kamu mengatakan itu pada berapa wanita? Katakan pada siapapun yang tidur sama aku Berapa wanita yang sudah kamu tiduri? Hanya kamu Eric Bu Sofia Barusan Bu Shelley membawa Michael dan Michelle pulang dari TV Apa? Michael, Michelle Michelle Cari aku kalau ada masalah Anak-anak tidak salah Aku hanya kangen mereka Ingin mereka bersama aku selama dua hari Lihatlah sikap tidak sopannya Orang yang tidak tahu Mengira aku menyiksa cucuku Bu Shelley Aku tidak bermaksud menyinggungmu Aku hanya ingin jemput anak-anak Bu Seharusnya bilang ke kami dulu Kalau ingin jemput mereka Kamu tidak senang Karena aku tidak bilang dulu Atau takut aku mengincar mereka Mereka berdua cucumu Aku tidak akan berpikir seperti itu Bagus Kalau begitu Bihau biarkan mereka menemaniku dua hari Kalau kangen mereka Datang saja ke sini Tapi dia Jangan dibawa Aku tidak menerimanya Papa, Mama Michael, Michelle Mama datang jemput kalian Ada Papa yang temani Mama Tapi Nenek tidak Jadi kita mau temani Nenek Anak baik Nenek sayang kalian Mama tenang Aku akan berbicara baik-baik tentangmu di depan Nenek Agar dia membukainmu Kedua anak ada di tempatku Kamu mesti baik-baik sama mereka Asal mereka menyukaimu Sofia Sudah tidak berguna lagi Aku pasti akan baik-baik dengan mereka Buat anak-anak senang dulu Setelah aku menikah dengan Eric Aku bakal menangani mereka Tante sudah siap gambarnya Ah kok Kamu sengaja ya Tante Kamu sendiri yang janji sama Nenek Mau temani kami main Kalau kamu tidak suka Pergi saja Tante bukannya tidak suka Hanya merasa hasilnya bagus sekali Michelle kamu pintar gambar Aku sangat suka Kalau gitu Michelle gambar lagi lain kali Yah Ya aku tersanjung Michelle Papa Eric Papa lihat Bagus tidak gambarku Michael Michael Ini namanya apa Transformer Tidak boleh duduk Eric Kelaca hari ini bagus Gimana kalau kamu dan Ellen Bawa anak-anak main di luar Pak Aku mau keluar Tante Ellen bisa bantu aku foto Boleh Cukup Pandai foto Lihat kesini Tiga dua Michael Michelle Kenapa kamu kesini Kami ini keluarga Apa salahnya aku kesini Kamulah yang aneh bisa muncul disini Michael Michelle Ayo kita foto Tiga dua Satu Senyum Pantas saja bocah ini setuju dengan cepat Ternyata dia punya rencana Michael menyuruhmu kesini Kenapa? Apa aku menganggu kencanmu sama Ellen? Kamu tidak senang? Tidak mungkin Tentu saja aku senang Sekalian menebus kencan kita kemarin Aku tidak akan biarkan kamu halangi kencan papa dan mama Tante ayo kita foto disana Eh kenapa foto lagi? Coba aku lihat fotonya jelek atau tidak Bagus kok Aku mau lihat Jangan foto lagi Kasih aku Cepat kasih aku Memangnya aku fotografer dan pengasuh anak? Tante kami capek Mau pulang kami capek Baiklah Tante juga capek Ayo cari papa kalian Kami mau pulang ke rumah nenek Papa dan mama pulang ke rumah mereka Tidak Searah Ayo aja Dipermainkan anak-anak ini Saat menjadi ibu tiri kalian nanti Aku akan membalasnya Jangan khawatir Aku akan cari orang mengikuti mereka Jarang-jarang kita bisa keluar Ayo jalan-jalan dulu Hmm Mau makan? Jangan tanya aku mau makan atau tidak Kalau ditanya aku pasti bilang tidak Aku tidak mau Hmm Kamu mau aku kena diabetes? Kamu tidak mau Sudah kenyang Jadi kalau beri kado ke wanita Sebenarnya mau tanya atau tidak? Kamu sengaja kan? Aku segera ke sana Aku ada urusan Kamu bisa pulang sendiri Apa yang terjadi? Aku ikut denganmu Aku barusan mengantar pulang Michael dan Michelle Lalu bertemu dengan Louis Aku tidak menyuruhmu Kak Ellen yang motot menyuruhmu datang Louis melawan gangster demi membela keadilan Aku bisa jadi saksi Kak, kamu tidak perlu jelasin Lagian apapun yang kulakukan selalu salah di matanya Kalau berani menanglah Jangan permalukan diri sendiri di sini Kalau malu juga aku yang malu Tidak ada hubungannya dengan Pak Erich Kamu juga tidak perlu memberi jaminan Mereka berdua selalu begini Begitu bertemu pasti bertengkar Hai Benar-benar gak ada yang bisa kulakukan Apa yang aku bilang ini padamu? Baik Kalau gitu aku tidak akan memedulikanmu lagi Siapa yang mau? Tunggu Bukannya dia tidak terpesona dengan wanita? Siapa wanita ini? Dia adalah wanita yang Erich sayangi The media Erich bahkan tidak memedulikan Bibi Shelley Sikap orang itu sangat mirip dengan Erich Apalagi begitu terjadi masalah Erich langsung datang Jangan-jangan anaknya Dia siapanya kamu? Jangan terlalu banyak ikut campur Seperti aku sangat ingin tahu saja Dengar-dengar Erich akhir-akhir ini menikahi gadis desa Hari ini aku datang Untuk melihat gadis desa Yang berhasil memikat Pak Erich Semakin dilihat Semakin mirip Erich Bukan anak Erich sungguhan kan? Kamu punya dendam dengannya? Aku hanya tidak suka dengannya Sebenarnya dia cukup baik padamu Kemarin begitu ada masalah Dia langsung pergi Siapa yang suruh? Kamu mengerti medis? Dokter Sofia Akhir-akhir ini dadaku Kalau bicara biasa saja Tidak perlu sedekat itu Dokter Sofia Coba kamu raba Di bagian sini Kamu sudah pulang? Perlu aku suruh pergi? Siapa yang mengizinkanmu mendekatinya? Apa pedulimu siapa yang aku temui? Jauhi dia Atau kamu akan menanggung akibatnya sendiri Kamu tidak memedulikan anakmu Tapi melampiaskannya padaku Aku bukan ibunya Aku tidak perlu dengar ocehanmu Anak Kamu tenang saja Aku tidak peduli siapa dia Lagian kita cuma nikah kontrak Tolong ingat statusmu sendiri Kalau kamu masih mendekati Louis Aku tidak akan membiarkanmu bertemu anakmu lagi Untuk Louis untuk liburan ke kota Hona Nah, ke tempat sejauh itu Pak Louis tidak akan menyetujuinya Kalau gitu culik dia ke sana Baik Belum pulang ya Keluar Selama ini aku selalu berusaha keras Aku percaya kamu pasti tahu Aku tidak sebaik itu Aku tidak bisa mendoakan kebahagiaanmu Aku hanya mau memberimu kebahagiaan Dan menua bersamamu Kamu berpikir terlalu banyak Aku benar-benar tidak bisa menahannya lagi Aku tidak punya hak untuk maju Tapi tidak rela untuk mundur Aku tahu kamu tidak mencintainya Hanya mempertahankannya demi anak Apa kamu tidak merasa sangat bodoh? Lepas Meski kamu menentang bibi Shelly Tapi jangan korbankan kebahagiaanmu sendiri Begitu sangatlah bodoh Maaf Sudah mengganggu Eric, jangan pergi Sekarang biarku beritahu Aku membiarkan Sofia tetap disini Bukan karena anak Meski tidak punya anak Dia tetap akan menjadi istriku Sofia, buka pintunya Tidur di kamar anak-anak malam ini Ini rumahku Kenapa aku tidak boleh tidur di kamar? Aku masih istri sahmu sekarang Tapi di belakangku Kamu bermesraan dengan wanita lain Aku tidak mau tidur bersamamu sekarang Apa kamu? Sedang cemburu? Jangan berpikir aneh-aneh Bukankah barusan kamu yang berpikir begitu? Aku tidak mau dengar Jelas-jelas cemburu Masih tidak mau mengaku Aku tadi marah bukan karena cemburu Bapak, ibu Apa tidur kalian tidak nyenyak? Aku tidur nyenyak Kamu di mana? Aku tidak melihatmu, Sally Kamu pakai baju warna apa? Sofia Ah, Sally Aku di sini Apa yang kamu lakukan? Sofia Eric Sofia dikulik Ya, aku tahu Sofia dikulik Temukan dia bagaimanapun caranya Dia sudah ada di tanganku Kirim dia ke negara Mirian Setelah beres, aku akan memberi kalian 20 miliar lagi Sofia Selamat tinggal Wanita ini akan dijual Gimana kalau aku menikmatinya dulu Baiklah, tapi lakukan dengan cepat, bos Kapalnya akan segera tiba Biasa aku tahu Kalian berdua awasi di luar Baik Wanita cantik Sudah bangun Kakak Datang menyayangimu Menyayangimu Kenapa Kamu takut aku kabur Aku hanyalah wanita lemah Aku bukanlah lawan kakak Benar juga ya Kak, apakah kamu sudah selesai? Waduh Berhenti Jangan kabur Berhenti Jangan biarkan dia lari 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 lah Masih berani lari? Eric Apakah temu? Anggotamu ditangkap Bahkan menikam Eric Kamu harus cari cara untuk menyelamat Apa maksudmu? Aku sudah merekam percakapan kita Kalau aku ditangkap Aku akan melaporkanmu Aku akan berikan tempat sembunyi Tunggu masalahnya Reda Akanku beri 60 juta Dan berikan aku buktinya Kenapa kamu melindungiku? Untung saja lu kakak gak dalam Apa kamu mau menakutiku? Kamu adalah istriku Siapa lagi yang harus kulindungi? Kita hanyalah Pasangan kontrak Kemari Sudah aku katakan Pernikahan yang sesungguhnya Aku tak ingin kita jadi pasangan kontrak Apa kamu bersedia? Kalau begitu aku akan menerima Louis Karena dia adalah anakmu Bawalah dia pulang Siapa yang bilang kalau Louis adalah anakku? Dia adalah adik dirimu Begitu ya Pantai saja dia tidak berangga rusli Awalnya kamu pikir aku hombok Sekarang berpikir aku punya anak Siapakah aku di matamu? Aku salah Perlukah aku buktikan? Siapa diriku? Sakit Ini hukumanmu Erik Ku dengar kamu terluka Aku datang menjenguk mewakili eksekutif grup Jika bukan karenamu Erik tidak akan terluka Jika terjadi sesuatu padanya Aku tidak akan mengampunimu Nona Ellen Nadamu keras sekali Orang yang tidak tahu Akan mengirapu istrinya Erik Kamu mau pergi kemana? Wakil presidil hanya datang menjenguk Untuk mewakili eksekutif grup Sedangkan kamu adalah istriku Bukankah harusnya menjagaku 24 jam? Mamaku tidak tahu aku terluka Aku juga tidak ingin dia tahu Baiklah Aku tidak akan memberitahu Bibi Shelley Erik Erik Ini bubur sarang burung yang ku masak untukmu Cobalah apa sesuai dengan seleramu Tidak perlu Aku lapar Mana buburmu? Hanya bubur putih biasa Erik makanlah bubur sarang burungku lebih bergizi Sarang burung memang bagus Tapi bubur putih Lebih cocok untuk perut Erik Kamu dokter Kamu kesini untuk mengkritik Kamu pilih sendiri Sopi aku Erik Serahkan saja urusan perusahaan padaku Tidak perlu khawatir Aku akan mengurusnya Orangnya sudah pergi Jangan pura-pura lagi Antara suami istri masih perlu berpura-pura Presidir Erik Kudengar kamu terluka Guru Kalian kenal? Obrolah dulu Aku akan memberitahumu nanti Pak Erik Kamu dan guruku Apa hubungan kalian berdua? Dia istriku Kamu sangat beruntung menikahinya Guruku adalah apotekar terkenal Lalu kenapa dia bisa berada di desa matahari? Itu karena Michael dan Michelle Mari Kamu ceritakan tentang mereka padaku Aduh, guru ku sangat tidak mudah Kamu memang tidak mudah bagi wanita Dia malah dengan dua anak sekaligus Dia tentu ingin mempertahankan mereka Selama ini dia tahu Siapa ayah kandung mereka Dia bilang Dia yang ingin melahirkan anak-anak ini Jadi Dia tidak mau Mengganggu ayah kandung mereka Yang menyukainya Kalau kamu tidak baik pada guruku Aku akan merebutnya darimu Kamu tidak akan punya kesempatan itu Nanti sore ada operasi Dia sudah pergi Kamu sudah menegitkan selama tujuh tahun ini Stanley sudah beritahu Sukang Nanti yang kamu sudah tahu Kamu pasti tahu Aku bisa menyembuhkan luka bakar ibumu Kan? Kamu bersedia Kenapa tidak? Tapi Setelah dua kali bertemu dengan ibumu Aku rasa Urusan hatinya jauh lebih serius Bisakah kamu beritahu aku Apa penyebab kebakaran di tahun itu? Aku bukan sengaja ingin membuka luka lama Aku hanya ingin membahami kejadiannya Baru bisa menyembuhkannya Ayahku tidak mencintai ibuku Setelah dia berselingkuh Ibuku tetap tidak mau bercerahan Mereka diberi selama lima tahun karena hal ini Lalu terjadi kebakaran di rumah Ayahku menyelamatkan wanita itu Sedangkan ibuku hampir kehilangannya Urusan Apa penyebab kebakarannya? Hanya ibuku yang tahu Tidak tenang saja Aku pasti bisa menembuka sibuk Sisi, terima kasih Terus, ini adalah hari yang sangat berarti dalam hidupku Baru penculik yang menyajar bu Sofya tetap jawab tidak tahu Buat mereka sudah kabur Sampai sekarang belum ditemukan Jadi sedikit terus Baru keluar dari rumah sakit Istilahatlah dulu Bye Aku sudah menganalisi kondisi ibuku Aku harus meneliti obat Untuk menghilangkan bekas Butuh berapa Aku harus rehat luka ibuku dulu Baru bisa memastikannya Begini saja Besok ku bawa kamu pergi ke rumah utama Apa ini? Apa ini? Apa ini terjadi ya Kamu akan dapat sejenis Setelah menembuhkan luka ibuku Apa hebatnya banyakmu Kami sudah mencari Baru, kamu sudah mencari Aku sudah melihat bahwa Aku sudah mencari Aku sudah mencari Aku sudah mencari Jadi aku ini Satu Saya akan mencari Aku sudah mencari Kenapa kamu membawanya kemari? Rumah ini tidak menerimanya. Sofia adalah istriku. Ini rumahnya juga. Asalkan aku masih hidup. Jangan harap dia bisa masuk ke rumah utama ini. Karena kamu sudah datang, akan ku perjelas semuanya. Ikut denganku. Tidak masalah. Kamu juga tidak mungkin menelanku, kan? Aku suka Michael dan Michelle. Tapi aku tidak suka kamu. Saya tahu, Anda selalu anggap Ellen sebagai menantu, tapi sedangnya saya bukan dia. Kamu merasa bangga? Bukan begitu. Saya akan hanya ingin Anda penting. Saya dan Eric sudah menikah. Suatu hari nanti Eric juga akan tahu, pernikahan yang tidak sepadan, hanyalah kekonyol. Nyonya, kami yang menjalani hidup kami. Lagi pula, bagaimana Anda tahu kalau kami tidak sepadan? Kelak, kamu jangan datang lagi. Kalau tidak, aku sendiri yang akan mengusir. Sungguh, wanita yang aneh. Rumah tangganya sendiri tidak bahagia, tapi ingin mencampuri rumah tangga anaknya. Ibu mu bilang, tidak ingin melihatku lagi. Bisa dipastikan, seleramu sangat buruk. Sampai cari wanita yang sangat dia benci. Seleramu sangat bagus. Lebih baik aku tidak muncul di hadapannya lagi. Aku tidak muncul sebagai stress. Kenapa kamu mengobatinya kalau tidak sepadan? Aku punya cara aku sendiri. Mbak, ibu. Dia adalah Yumi Simon, gurunya Stanley, yang juga apotekar terkenal. Dia bisa menyembuhkanmu. Sudup lah. Kenapa kamu pakai topeng? Anda tidak mau perlihatkan luka Anda. Kita sama. Saya juga tidak mau orang lain melihat wajahku. Aku sudah sering berobat ke dokter terkenal. Aku tidak perlu berobat. Kalian pergilah. Ibu, aku hanya ingin ibu bahagia dan sehat. Aku tidak peduli pada kesehatan. Kalau kamu sungguh ingin aku bahagia, aku bercerailah dan nikahi Ellen. Hanya Sofia yang bisa menjadi istriku. Aku tidak tahu seraiwan apa yang berikan wanita itu padamu. Dengan kamu harus menikahi Ellen dalam hidup ini. Kalau matiak ini akan menjadi pesan terakhir. yang akan menjeratmu seumur hidup. Nenek malah ingin papa dan mama bercerai. Kakak, aku tidak mau kapa dan mama berpisah. Ayo kita turun. Nenek, kenapa nenek tidak mau berobat? Kalau pengobatannya berhasil, nenek pasti sangat cantik. Benar. Nenek juga merasa nenek perlu berobat. Iya. Bapak ini akan kamar untuk kalian. Tapi kalian hanya diberi 10 hari. Setelah 10 hari dan tidak ada hasil apapun, berarti kalian sudah menipuku. Aku akan membuat kalian membayarnya. Baik. Kamu berhati-hatilah. Aku akan melindungi mama. Adik bukan mama, tapi dokter Yumi. Kamu harus ingat. Sudah ingat. Kalau begitu kalian yang melindungi mama. Siapa-siapa. Aku pergi dulu. Ku serahkan sisanya padamu. Kenapa kamu datang? Cuma Eric sedang cemburu. Sembamu jauh dari sini. Tidak jauh. Kalau tidak jauh, kenapa kamu tinggal di sini? Kami punya penjanjian dengan ini. Kami tidak boleh pergi selama 10 hari ini. Sudahlah. Kami akan segera berhasil membuat obat pertama. Kamu jangan mengacau lagi di sini. Lina, aku akan membuat suatu panggilan sebelahmu dokter Yumi. Mulai hari ini aku juga tinggal di sini. Ha? Berarti kan kamu juga. Dia sungguh sangat mencintaimu. Aku tidak merasa begitu. Aku juga tidak tahu tujuannya tinggal di sini. Dia tahu seperti apa sikap punya besar padamu. Seharusnya dia tinggal untuk melindungimu. Telah puasa, Eric tidak pernah menginap di pantai Repson. Kenapa hari ini dia mau menginap? Ini berarti Tuhan peduli pada Anda. Kepat. Tapi kan kamar untuknya. Eric ingin tinggal di sini. Ini kesempatan bagus. Aku harus hubungi Ellen. Aku tidak tunggu di sini. Tuhan peduli. Tuhan peduli. Eric akan tinggal di sini selama 10 hari ini. Kamu datang saja saat senggang. Sofia tidak ada di sini. Tidak menerimanya. Kalau begitu saya pergi cari Eric. Pergilah. Eric, aku mengantarkan dokumen untukmu. Pelan-pelan. Dokter Stan Lee. Kamu tidak berjumpa. Ini dokter Yumi. Pak. Cuman bantanya untuk Bibi Shelly. Terima kasih banyak. Kalian sudah bekerja keras. Kenapa kamu yang berterima kasih? Apakah kamu istrinya Pak Eric? Aku elan. Kami bekerja karena dibayar saja. Jangan berterima kasih lagi. Bibi Shelly ingin aku ikut makan siang. Tapi kamu juga ikut bersama. Kamu bisa makan dengan lambung seperti itu. Aku baru diberi kesuntikan nutrisi. Aku memang tidak perlu makan. Tapi aku bisa berbincang dengan ibuku. Sikap Eric harus baik padaku. Apakah dia bertengkar dengan Sofia? Tak salah. Kalian sudah mengganggu kami. Misakah kalian keluar? Coba. Ayo pergi. Ini semua kesukaan. Bibi Shelly. Bisa lah kamu jangan duduk di samping Papa. Aku dan Kakak mau duduk di sini. Bitu saja. Mari cepat kemari. Pelan-pelan. Papa asal ini makan benar. Bukan. 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 Cepat makanlah. Kamu cemburu? Makan pun selama ini. Kamu hebat juga. Ini adalah obat lambung. Kamu masih bisa memikirkan Pak Eric. Obat untuk ibunya sudah selesai dibuat. Aku tidak mau waktuku terbuang sia-sia. Jadi, sekalian ku buat obat untuknya. Kita sembuhkan tangan ini dulu. Baru pelan-pelan sembuhkan bagian yang lain. Terima kasih, dokter Yumi. Jarang sekali kamu berbicara sebut ini padaku. Jangan sungkat. Kamu bisa memberitahu aku kalau merasa sakit. Berani sekali kamu. Kamu tidak takut ketahuan ibumu? Hau, dia sudah tidur siap. Kita tidak akan ketahuan. Terima kasih, Sofia. Di bawah penuh saja. Aku sudah berjanji padamu. Aku pasti bisa menyembuhkannya. Sofia? Yumi adalah Sofia? Bagaimana mungkin? Kamu bilang apotekar itu, Sofia? Saya curiga. Sofia memanfaatkan Stanley dan menyambah menjadi dunia si apotekar. Untuk mengambil hati anda. Sungguh wanita ini. Aku harus membongkar kedoknya. Yumi ini memang wanita yang licik. Takutnya. Nanti, Eric. Nanti aku akan cari alas. Untuknya menjauhkan Eric. Kamu temani, Eric. Baik. Cik, Bibi tenang saja. Akan ku jaga Eric dengan baik. Aku percaya pada manusia. Aku harus pergi ke Amerika. Sembilan kali. Apa yang terjadi? Aku pergi menghadiri acara putri rakan bisnis. Nanti anak-anak itu denganku. Anakmu tidak kelepotan. Kalau mereka ikut. Aku akan linta orang menjaga mereka. Belakangan ini ada kelengkuda di Botohona. Jadi, aku bawa mereka bersamaku. Baik. Aku ingin tanya satu hal padamu. Kamu sudah jatuh cinta padaku? Kalau kamu, apakah kamu mencintaiku? Kalau tidak mencintaimu, aku tidak mungkin terbuka demimu. Bukan karena statusmu sebagai istriku, tapi karena istriku adalah kamu. Tidak hanya kamu seorang. Kamu sudah bisa berikan jawabannya? Akan ku berikan segelangmu nanti. Baik. Seorang diriisnya nanti. Akan ku bisa akan jatuh cinta padaku. Nanti aku tidak pernah lupa kamu. Tapi aku takut ketahuan ibumu. penyakitku ini sudah sangat lama aku tidak ingin menunda waktu kalian ya dokter Yumi saja yang tinggal di sini ya apa kamu pulang saja dulu serahkan sisanya padaku baik kak yang telepon aku kalau perlu tenang saja, tidak apa-apa lepaskan topengmu dia sudah tahu cepat sampai kapan kamu mau membohongiku kamu sudah tidur dengan Stanley ya kedua anak itu juga adalah anaknya kalau tidak, kenapa dia membantumu membohongiku sebenarnya apa yang kamu bicarakan beraninya wanita kampung sepertimu menyamar menjadi apotekar kamu mau merebut harta keluarga kami ya kalau bukan Ellen yang mengingatkanku mungkin sudah kamu rambut semua harta kami semua email ini dikirim oleh orang-orang berkemuka di dunia medis padamu Anda bisa lihat satu persatu semua ini bisa membuktikan kalau saya Yumi Simon Ibu Shelley apa yang suka keduanya untuk sembuhkan Anda aku memang salah aku tapi kamu malah bohongi aku habis-habisan maaf cepat pergi Ibu Shelley penyakit Anda tidak boleh ditunjukkan lagi saya kepanya sudah silat jika ditunjukkan sekarang aku yakin bisa menyebarkan nyonya Anda tidak boleh melawan tubuh sendiri kalau Tuhan sudah tahu dia pasti akan cemas sekarang aku tidak mau melihatmu baik aku dibuatkan salib dulu wanita ini sebentar jadi desainer sebentar jadi apotekar aku tidak akan biarkan orang sebahaya itu berada di sisi putraku dia mau bawa dua anak untuk menekati putraku tujuannya jahat jangan-jangan tujuh tahun lalu dia yang merencanakan dia jahat selamat menikmati 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 melihat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati hanya kamu yang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Sofia, di mana kamu? Sofia, aku tidak bisa tanpamu. Kembalilah. Sofia. Enyahlah! Pak Erik, ini aku. Aku tahu siapa yang mengantar Nyonya. Kejadiannya begini. Saat Anda di kota Hona, Nyonya hidup dengan tidak baik. Nyonya besar yang memaksa Nyonya pergi. Pak Erik, sebenarnya Nyonya sangat mencintaimu. Jika kamu juga mencintainya, kejalah dia. Aku pasti akan menemukan Sofia. Dimakan malam amal tujuh tahun lalu. Nona Ellen yang meracunimu. Bahkan gatal di wajah Nyonya besar juga karena Nona Ellen meracunimu obatnya. Dia mau menyalahkan Nyonya. Bibi, aku dengar kamu tidak makan malam. Meski kamu marah padaku, jangan sampai sakit. Ini sup ayam buatanku. Makanlah. Bibi, aku tahu aku salah. Maafkan aku. Aku berjanji tidak akan melakukan perbuatan jahat lagi. Biarkan aku tetap bersama dengan Erik. Sebenarnya Sofia ada di mana? Tidak perlu berdalih. Aku sudah tahu Mike yang memesan tiket pesawat untuknya. Kalau ibu tidak mau kehilangan putramu, beritahu aku di mana Sofia. Kau tahu, Nona. Meski tidak ada Sofia, aku tidak akan menikah denganmu. Lebih baik kamu pergi dari pandanganku. Jangan. Erik. Hari ini dia tepat waktu minum obat, tidak? Dia ada waktu menemani Michelle dan Michael, tidak? Apakah dia mau mencariku? Meski mencari ke seluruh kota Hona, juga harus menemukan Sofia. Pak Erik, pernikahan yang dulu Anda minta saya urus masih mau dilanjutkan. Jangan dihentikan. Meski dia sudah mati, aku mau memberinya pernikahan yang megah. Halo, kamu pernah melihat wanita ini? Wanita ini? Dia di sana kan? Dia baru saja keluar. Sofia. 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 Apa-apaan ini? Berhantuk pencuri. Ini... Terima kasih. Hanya sebuah gantungan kunci. Begitu berharga bagimu. Mengapa kamu di sini? Aku datang berwisata. Tidak kuduga bisa bertemu di sini. Menurutmu, kita sangat berjodoh, kan? Sofia, ada apa denganmu? Sofia. Sofia. Kalau terjadi sesuatu pada anakku, aku mau Sofia dihukum. Dokter, bagaimana dengan anakku? Kami pasti akan berusaha. Siapa Sofia? Kesadaran Pak Erik semakin lemah, tapi dia selalu menyebutkan nama ini. Sofia ini adalah keyakinan hidupnya satu-satunya. Aku adalah Sofia. Aku akan menemani dia. Pergilah. Temukan Sofia. Erick. Sudah sadar? Ada apa denganku? Kamu keguguran. Kamu bilang apa? Kamu tidak tahu kamu hamil? Di mana, Erick? Dia mengabaikanmu? Baikku. Sudah tiada. Istirahatlah. Aku ambilkan ubat. Nyonya. Sofia juga ada di rumah sakit ini. Nyonya. Nyonya. Sesuai keinginanmu, aku sudah pergi. Kamu masih mau apa? Kalau terjadi sesuatu pada puteraku, aku tidak akan melepaskanmu. Kenapa Erick ada di dalam? Apa yang terjadi? Erick? Erick? Bagaimana kondisi Erick? Kenapa kamu keluar dari sini? Dia pingsan. Dokter lagi menyelamatkannya. Apa yang terjadi? Kenapa dia diselamatkan? Demi mencarimu, Pak Erick. Mengalami kecelakaan. Bukannya kamu, Yumi Simon. Kamu hebat, kan? Gara-gara kamu, dia jadi seperti ini. Pergi selamatkan dia. Lepaskan dia. Ini baru selesai operasi. Kamu tidaklah apa-apa. Golongan darah Tuan Erick resus negatif. Sekarang kita butuh darah resus negatif. Siapa di antara anda yang sama? Aku? Bukan. Louis. Golongan darahmu resus negatif, bukan? Golongan darahmu resus negatif. Kan? Ya. Aku mohon. Selamatkan dia, ya? Apa perlu sekali ketika ini? Karena dia, kamu keguguran. Nyawa dibalas nyawa, bukannya impas. Tidak apa-apa. Aku mohon padamu. Selamatkan dia. Oke. Aku janji padamu. Tapi aku punya permintaan. Permintaan apa? Katakanlah. Aku akan memenuhinya. Aku mau kamu menjadi wanitaku. Pikirkan baik-baik. Sejak lahir, aku selalu ingin merebut milik Eric. Semakin dia suka barang itu, aku makin ingin merebutnya. Oke. Aku janji padamu. Karena kamu sudah janji jadi wanitaku, kamu sudah tidak ada hubungan lagi sama dia. Aku mau tunggu dia siuman. dia sudah sadar. Eric, kamu sudah sadar? Siapa kamu? Kepala Tuhan Eric mengalami cedera parah. Dia amnesia. Asalkan putraku selamat, amnesia juga tidak masalah. Kami akan berkonsultasi dengan para ahli untuk menangani kondisi Tuhan Eric. Baguslah kalau dia tidak mengingat Sofia. Aku harus bawa Michael dan Michelle pergi. Setelah Eric dan Alan menikah, aku baru membawa mereka kembali. Eric, aku adalah ibu. Dia tunanganmu. Selama ini, dia yang menjagamu. Tunanganku? Siapa dia? Apa Eric sudah sadar? Apa dia akan membenciku? Masih memikirkan Eric? Aku tidak suka kamu memikirkan pria lain. Terutama Eric. Karena aku, dia kecelakaan. Mana mungkin aku tidak peduli? Kamu melarangku keluar, juga menyita ponselku. Aku tidak bisa mendapatkan kabarnya. Aku hanya bisa diam-diam memikirkannya. Dia tidak akan mati begitu saja. Dia sudah melewati masa kritis. Beberapa hari lagi, dia sudah boleh pulang. Eric! Aku ingin bertemu denganmu sekali saja. Buat apa kamu datang ke sini? Aku mau cari Tom. Cari Tom atau Eric? Masih belum cukup mencelakai Eric? Eric! Gimana kondisi Eric sekarang? Kamu masih berani tanya? Sekarang akulah tunangan Eric. Kami akan segera menikah. Kami akan segera menikah. Lagian, dia sudah hilang ingatan. Dia sudah tidak mengingatmu. Sylvia, jangan ganggu Eric lagi. Kita harus berfoto untuk mengabadikan momen indah. Suatu hari, kalau aku hilang ingatan, kita bisa saling mengenal melalui foto ini. Kamu terlalu banyak menonton drama, kan? Kenapa tiba-tiba membahas hilang ingatan? Tak disangka, dia benar-benar hilang ingatan. Dia mau menikahi Alan. Begini juga bagus. Dia bisa mulai dari awal. Lalu, bagaimana dengan Michael dan Michelle? Eric! Aku merindukanmu. Hati-hati saat jalan. Sofia, kamu baik-baik saja. Kamu harus lindungi pacarmu baik-baik. Jangan biarkan dia ditolong pria lain. Ada bagusnya, Eric. Lepas semuanya. Tapi aku harus bawa anak-anakku kembali. Sudah tiga bulan lebih, Mama pergi jalan-jalan. Apa dia tidak mau kita lagi? Papa juga pergi dina selama tiga bulan lebih. Nenek juga tidak datang melihat kita. Apa mereka menyembunyikan sesuatu dari kita? Michael, Michelle! Nenek! Kami rindu sama Nenek. Selama ini, Papa kalian kecelakaan. Dia hilang ingatan. Jadi, Papa sudah sembuh. Papa ingat sama Michelle? Dia tidak ingat sama kalian. Dia juga tidak mungkin jaga kalian dengan baik. Jadi, Nenek akan bawa kalian ke tempat lain. Kelak kalian tidak tinggal di sini lagi. Lalu, mamaku kemana? Mamamu yang membuat Papa kecelakaan. Jangan ungkit namanya lagi. Ayo, ikut dengan Nenek. Ayo! Patuh sama Nenek. Kamu mau bawa anakku kemana? Papa! Papa, kami tidak ingin berpisah denganmu. Kamu tidak mau aku dan kakak lagi? Mana mungkin Papa tidak mau kalian? Ya, Pak. Ibu, kamu mau apa? Bukannya kamu hilang ingatan. Aku khawatir kamu tidak bisa jaga mereka. Papa masih ingat denganku. Papa memang melupakan banyak hal. Tapi aku tetap ingat. Kalian anak-anakku. Terus, Papa masih ingat, Mama. Papamu barusan pulang. Masih perlu istirahat. Kalian main di halaman dulu. Papa istirahatlah. Aku bawa adik main di halaman. Aku mau tahu siapa ibu dari anakku. Wanita itu memang ada. Tujuh tahun yang lalu dia menggunakan trik. Hingga hamil Michael dan Michelle. Beberapa waktu yang lalu, karena butuh uang, dia datang mencarimu dan membawa anak-anak. Demi anak-anak, kamu menikah dengannya. Dialah yang buat kamu kecelakaan. Dia mengkhianatimu. Sekarang dia sudah kabur dengan pria lain. Kalau bukan karena dia, kamu sudah menikah dengan Ellen. Sekarang aku masih tidak ingin menikah. Tapi kini hal buruk sudah terjadi. Anggap saja sebagai berkah. Lagian, kamu dan Ellen sudah kenal sejak kecil. Kalian saling menyukai. Lebih cepat menikah, bukankah lebih bagus? Kenapa nenek bilang Mama seperti ini? Karena nenek benci sama Mama, jadi dia memfitnahnya. Nenek mau Papa menikahi Ellen. Aku tidak menyukainya. Aku tidak mau ikut diri. Jadi, kita harus bantu Papa agar dia ingat kembali. Iya. Kenapa aku selalu merasa? Seharusnya tak ada orang yang berada di sampingku. Tom. Siapa nama Ibu Michael dan Michelle? Namanya... Sophia. Sophia. Dia orang seperti apa? Karena Eric sudah melupakan Sophia. Aku tidak mau mendengar satu pun dari kalian menyebutkan nama Sophia. Pak Eric, aku tidak begitu mengerti masalahmu dengan Nona Sophia. Aku pergi melakukan pekerjaan lainnya dulu. Aku pergi dulu. Eric, malam ini kita makan bersama ya? Wanita jangan seinisiatif itu. Tapi aku tunanganmu. Tetap saja belum menikah. Aku masih ada urusan. Kamu pulang duluan saja. Baiklah. Jangan lupa makan malam romantis kita malam ini. Dia tunanganku? Kenapa aku menolaknya seperti ini? Ibu. Aku sudah bilang, aku tidak mau menikah. Masalah ini akan dilakukan sesuai omonganmu. Kalau kamu menolaknya, aku tidak mau minum obat. Dia sungguh akan menikah. Sophia, ayo pacaran. Aku akui. Sebelumnya aku bersikeras agar kamu jadi pacarku untuk mengompori Eric. Tapi aku sungguh menyukainmu. Aku ingin jalani hidupku bersamamu. Kamu tidak sungguh menyukaiku. Kamu hanya terbiasa rebutan dengan Eric. Aku bukan anak kecil lagi. Aku bisa membedakan mana yang aku suka dan tidak. Tenanglah. Di omas depan, aku tidak akan memaksakannya padamu. Kamu pasti sangat mengkhawatirkan Michael dan Michelle. Aku akan memikirkan cara agar kamu bisa bertemu dengan mereka. Kamu punya cara? Benar. Eric, beberapa hari lagi. Ayo pergi lihat gaun pengantin. Peningkahan ini boleh dibatalkan tidak? Apa maksudmu? Ingatanku masih belum pulih. Bagiku, kamu masih orang asing. Kalau gitu, apa artinya pernikahan ini? Aku tidak masalah. Eric, aku mencintaimu lebih dari diriku sendiri. Aku sangat menantikan pernikahan ini. Ellen, kamu sungguh lucu. Orang sudah punya istri dan anak, kamu masih berani jadi pelaku. Kamu juga, tiga bulan lalu, gila-gilaan mencariku menanyakan keberadaan Sofia. Tapi sekarang, malah mau menikahi wanita lain. Kamu benar-benar pria bajingan. Sofia, Sofia Lim. Jangan dengarkan omong kosongnya. Sofia wanita murahan. Jaga mulutmu. Kalau kamu berani bilang Sofia lagi, percaya tidak aku akan membunuhmu. Kalian berdua benar-benar cocok. Semoga kalian bertengkar setiap hari dan selalu membahas perceraian. Kamu bohong. Aku tidak bohong. Di hari kamu kecelakaan dan operasi, Sofia masih bermesraan dengan pria lain. Dia menggodamu untuk tidur dengannya, terus berselingkuh dengan orang lain. Hal yang membuatmu tercoreng. Awalnya aku tidak mau membicarakannya. Tapi aku khawatir kamu dihasut orang lain. Eric, kita bersahabat selama dua puluhan tahun. Aku tidak mungkin membohongimu. Eric, kita bersahabat selama dua puluhan tahun. Aku tidak mungkin membohongimu. Kamu juga, tiga bulan lalu gila-gilaan mencariku, menanyakan keberadaan Sofia. Aku harus memeriksanya dengan jelas, sebenarnya apa yang terjadi. Tiga bulan lalu, aku kecelakaan, lalu hilang ingatan setelah bangun. Aku tidak ingat Sofia. Aku hanya ingat, anak kami. Ternyata begitu. Lihatlah. Sofia yang mengirimnya. Ini adalah kamu dan dia saat bulan madu di kota Hona. Dia. Dia. Ada apa dengan dia? Aku tidak tahu Alan bilang apa padamu. Tapi ya, aku sangat yakin. Kamu sangat mencintai Sofia. Tom, beritahu aku semua tentang Sofia. Tom, kamu asistenku, bukan asisten grup Rusli. Pak Erick, aku tidak tahu dengan jelas masalah apa yang terjadi antara dirimu dan Nona Sofia tiga bulan lalu. Tetapi pernikahan itu, bukan kamu siapkan untuk Bu Alan, melainkan untuk Nona Sofia. Periksa tentang pria ini? Tidak perlu. Dia adalah orang yang kamu sangat kenal. Dia adalah saudara tiri dari ayahmu. Kamu selalu perhatian padanya. Tapi dia pemberontak. Suka cari masalah denganmu. Jadi dia merebut Sofia untuk mencari masalah denganku? Lihat dari karakternya, kemungkinan besar ia. Pak Erick, kita sudah temukan orang ini. Dulu dia pernah menculik Nona Sofia. Anak buah siapa? Alan. Tangkap dulu orangnya. Jangan sampai ada yang tahu. Dia sekarang selalu bersama ibuku. Aku khawatir dia mencelakai ibuku. Pak, ada yang menerobos ke pantai lepuh. Tuan muda, Nona, jangan takut. Pak Erick akan segera datang. Michael, Michelle. Mama. Mama, aku sangat merindukanmu. Mama, jangan pergi. Bab, kita tidak akan berpisah lagi. Waktu sudah sore, cepat bawa mereka pergi. Ayo. Kamu mau bawa anakku ke mana? Kamu sudah mau menikah. Serahkan anak-anak kepada kami. Kalian. Setelah menikah, kamu akan punya anak sendiri. Aku akan bawa Michael dan Michelle pergi. Kamu tidak perlu memberi biaya hidup. Kita juga tidak akan hidup kesusahan. Kamu mengkhawatirkan anakku dan Alan. Kenapa kamu tidak bertanya pada dirimu sendiri? Setelah kamu punya anak dengan pria lain, apa kamu akan jaga Michael dan Michelle dengan baik? Kami bukan. Tentu saja. Tidak peduli aku dan Sofia punya berapa anak. Michael dan Michelle akan kuanggap anak sendiri. Tidak. Mama, aku mau tinggal di sini. Mama tahu kamu mau aku bersama Papa. Tetapi, kita tidak mungkin bersama lagi. Jadi masa depan, Papa akan punya keluarga baru. Dan anak sendiri. Siapa bilang aku akan punya keluarga baru? Aku tidak akan menikahi Alan. Kamu tidak boleh bawa anak-anak pergi. Kamu hanya boleh menjenguk setiap akhir minggu. Mama, sudah lama sekali tidak makan mie telur buatanmu. Aku ingin makan. Aku juga ingin makan. Baik, Mama akan membuatkannya. Baik. Ayo. Sudah lama tidak makan mie yang Mama buat. Kan? Sebentar lagi selesai. Garamnya mau lebih banyak tidak? Di hari kamu kecelakaan dan operasi, Sofia masih bermesraan dengan pria lain. Kenapa sekarang? Aku masih merasa tidak rela melepaskannya. Papa, Mie yang Mama buat. Yang paling enak. Papa cepat makan. Dulu kamu paling suka makan mie telur buatan Mama. Ya. Papa, apakah enak? Ya. Papa, Mama. Guru TK memberikan sebuah tugas. Papa dan Mama harus selesaikan bersama. Tugas apa? Foto keluarga. Ya. Foto keluarga terbaik akan dipajang di majalah sekolah. Tugas ini harus diselesaikan. Benar. Ayo, pergi. Mama cepat pergi. Kemana? Pergi foto keluarga. Kenapa sampai foto disini? Hal yang sangat penting. Tentu saja harus mencari orang yang profesional. Benar. Aku dan kakak ingin juara satu. Mama pakailah ini. Mama dan papa belum pernah foto pernikahan. Ya. Ini? Bukankah tidak begitu pantas? Ganti. Ganti. Aku tidak mendiskusikannya dengan tentang pengumuman ini. Aku ingin terus bersamamu. Bukan untuk membayar butang buku. Bukan juga karena ingin mengusir Ellen. Aku ingin mengesampingkan semuanya dan bersamamu selamanya. Sofia, maukah kamu menikah denganku? Papa, kamu kenapa? Kamu kenapa? Tidak enak badan? Gimana kalau kita pulang dulu? Aku sudah ingat semuanya. Sofia. Aku cinta kamu. Aku juga cinta kamu. Bibi Shelley, bisakah pernikahannya dimajukan? Aku tidak ingin menudahnya terlalu lama. Pernikahan akan dilangsungkan tiga hari lagi. Setelah menikah dengan Eric Rusli, siapapun tidak akan bisa merugikan. Maaf. Beberapa bulan ini telah membuatmu derita. Aku hanya ingin kamu baik-baik saja. Berjanjilah padaku. Jangan lepaskan tanganku lagi, oke? Aku tidak bisa hidup tanpamu. Tapi aku tidak ingin kamu kesulitan memilih antara aku dan ibumu. Ibuku sangat penting bagiku. Aku rela menerobos lautan api demi dia. Tapi kamu juga sangat penting bagiku. Aku rela menerobos mobil demi kamu. Untuk membuatmu tetap di sini. Baiklah. Aku tidak akan melepaskanmu lagi. Ibu. Eric. Jika pernikahan tidak bisa dilangsungkan sesuai jadwal, jangan harap bisa menemuiku lagi. Jangan khawatir. Pernikahan akan diadakan sesuai jadwal. Baguslah kalau kamu yakin. Sekarang apa yang akan kamu lakukan? Jangan khawatir. Kamu akan tetap di sisi. Semuanya akan baik-baik saja. Mama sangat cantik. Sebar kotoran untukmu. Aku ingin seluruh teman kelas tahu. Kita punya mama yang paling santu. Ya. Kenapa bisa, Sofia? Ibu, tenanglah. Ini siaran langsung global. Anda jangan sampai terbawa emosi. Kenapa pengantin wanitanya bukan Ellen? Benar. Tuan Eric. Apakah kamu bersedia menikahi nona Sofia sebagai istrimu? Mencintainya. Menemaninya. Melindunginya. Dan setia seumur hidup? Orang yang akan dinikahinya adalah aku. Apa yang terjadi? Mengapa ada dua pengantin wanita? Eric. Orang yang akan dinikahinya adalah aku, bukan dia. Keluarkan dia dari sini. Keluar. Dari awal sampai akhir, orang yang akan ku nikahi adalah Sofia Liman. Kenapa? Kenapa berbohong padaku? Ellen, dengarkan aku. Kamu kembalilah dulu. Bibi Shelley pasti akan memberimu penjelasan. Kamu bersekongkol dengan mereka. Kamulah yang memberitahu. Eric pasti akan menikahiku. Kamulah yang terus memberiku harapan. Sejak awal, seharusnya aku tidak memberimu obat perusak wajah. Seharusnya aku memberimu racun. Meracunimu sampai mati. Kamu tidak hanya memberi racun. Sudah menyewa orang untuk menculikmu. Ellen, kamu sungguh tak tertolong. Aku tidak melakukannya. Kamu mengfipnakku. Bos penculiknya telah ditangkap. Dia telah mengakui semuanya. Hari ini, jika bukan karena keselamatan Ibu Shelley. Kamu pikir kamu bisa berdiri di sini dengan selamat? Kamu sangat lucu. Kamulah yang menghancurkanku. Eric. Apa kamu tidak pernah menyukaiku sedikitpun? Aku melakukannya berulang kali. Bersekongkol melawan Ibu dan aku. Fakulta kita apakah mereka pernah menyukai orang seperti ini? Bawa dia ke kantor polisi. Lepaskan aku. Saya telah disatakan Tuan Eric Rosli dan Nona Sofia Liman. Resmi menikah. Sofia, aku mencintaimu seumur hidup. Aku juga. Berita terkini menikah. Sampai jumpa.